Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Budleka di channel Speed Up Racing Team pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi tutorial tentang cara memaksimalkan pengapian atau mencari timing pengapian untuk motor grain yang sudah menggunakan si Dai Sogun disini kita akan kupas tentas untuk mencari timing derajatnya untuk lebih maksimal tentang pengapian karena disini saya mendapatkan pasien dari orang luar yang mengirim motornya kesini yang mana keluhannya disini tarikan atasnya kurang begitu greget jadi saya akan melakukan pengecekan pada pick pulsernya atau pick up pulsernya apakah sudah pas dengan yang sudah ditentukan seperti derajat pengapian pada Dai Sogun namun sebelum saya kupas tentas untuk pengaplikasian atau cara merubah atau mencari titik topnya atau mencari titik timing derajat yang pas dengan si Dai Sogun ini pada motor grain saya akan menyapa para subscriber dan juga para viewer terima kasih sudah mengikuti kami dan bergabung dengan kami dan bagi kalian yang baru menemukan channel kami silakan tekan tombol subscribe untuk bergabung dengan kami dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami dan juga tidak lupa saya akan mendoakan kalian semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang maesah dan juga diberikan kelancaran rezeki dan diberikan rezeki yang baroka baik disini kita akan kupas tentas tutorial cara mencari timing derajat pengapian motor grain jika menggunakan si Dai Sogun baik disini kita sudah menggunakan busur ya jadi ini sudah posisi top bisa kalian lihat disini TDC sudah pas di TDC ya top dead center berarti disini dimana piston itu benar-benar sudah berada di titik mati atas atau di TMA ya baik kita akan langsung lakukan ubahan-ubahan yang perlu kita bahas disini ya yaitu tentang cara penempatan atau titik pick pulser atau pick up pulser ya karena untuk motor Sogun ini menggunakan 15 derajat sebelum TMA jadi kita akan cocokkan disini dengan menggunakan busur yaitu di angka 15 derajat apakah ubahan sebelumnya ini sudah mencapai titik yang sudah ditentukan oleh derajat pengapian si Dai Sogun kita akan langsung cek ya baik disini kita sudah di posisi top dead center atau TMA lalu kita akan putar searah jarum jam untuk mensejajarkan dengan derajat pengapian Sogun yaitu di angka 15 derajat baik kita akan putar dan kita lihat di bagian pick pulsernya baik kita putar terlebih dahulu searah jarum jam yaitu di angka 15 derajat ya ini di angka 15 derajat baik seperti ini ya baik disini sudah di angka 15 derajat ya sudah di angka 15 derajat pas lalu kita akan lihat di bagian pick pulsernya ya disini kita sudah saya setting yaitu apa ya penanda ya di tengah-tengah ini ya di tengah-tengah ini ya di tengah-tengah tempat pulser karena pulser untuk di magnetnya ada di antara tengah-tengah disini ya di tengah-tengah sini bisa kalian contoh ya untuk pick pulsernya atau pick up pulsernya itu berada di tengah-tengah sini ya di tengah-tengah ini antara ini dan ini ya karena disini saya sudah setting dengan menggunakan kawat ini pas di tengah-tengah sini lalu kita akan lihat di bagian pulsernya ya kita lihat disini apakah sudah pas ternyata disini masih agak jauh ya ini separuh separuh jadi kita akan potong di bagian belakang ya di bagian sini ya untuk depannya saya rasa ini sudah pas namun ini kurang panjang ya kurang panjang karena untuk panjang pick up pulsernya itu biasanya ada di angka 15 mm karena disini masih kurang kita akan potong di bagian belakang karena arah putar dari magnet ini berlawanan arah jarum jam karena disini pick pulsernya masih kurang kurang lebih sekitar 3 mm kita akan potong 3 mm baik karena ini masih kurang untuk di angka 15 derajatnya kita akan buka dan kita potong untuk pick pulsernya untuk menyamakan dengan derajat pengapian CDI Sogun kebo pada motor Grand baik kita akan lepas terlebih dahulu oke guys setelah saya potong ini ya kelihatan disini untuk titik potongnya jadi kita sisakan seperti ini untuk di bagian disininya kita potong untuk di bagian akhir dari titik sentuh pick pulsernya itu yang kita potong baik kita setelah potong seperti ini dan kita akan coba cocokkan dengan derajat pengapiannya baik kita akan putar terlebih dahulu kita topkan seperti ini ini sudah di setting top sudah di TDC ini sudah di TDC sudah fast oke kita lihat disini pick pulsernya tadi kan agak panjang jadi ini sudah ini sudah saya potong di bagian belakangnya untuk menyamakan dengan derajat pengapian CDI Shogun ya baik lalu setelah seperti ini kita akan putar untuk di angka 15 derajat ya baik kita putar seperti ini ya kita putar searah jarum jam kita temparkan di 15 derajat oke ini sudah di angka 15 derajat lalu kita lihat disini ya kita lihat di bagian pick pulsernya ini sudah sangat pas sekali bisa kalian lihat disini ya ini adalah akhir sentuh atau akhir dari titik sentuh pick pulsernya ya itu baik karena disini sudah pas ya ini 15 ya 15 disini sudah pas sudah sangat bagus jadi kita sudah menyetandarkan atau menyesuaikan dengan titik pengapian atau derajat pengapian CDI Shogun baik karena ini sudah sesuai dengan titik pengapian motor Shogun maka kita akan buka dan kita akan coba hidupkan dan kita tes seperti apa hasil dari penyesuaian yang sudah saya lakukan di motor Grand dengan pengapian CDI Shogun ya seperti itu oke kita akan bongkar ini kita buka untuk busurnya dan kita akan pasang dan kita hidupkan oke guys kita coba hidupkan motor Grand ini yang sudah mengaplikasikan CDI Shogun dan untuk titik pickupnya yang sudah kita ubah dan coba kita hidupkan dan kita dengarkan oke untuk langkahnya ya langkahnya ini yang sudah kita bas kita akan coba gas-gas sedikit untuk menghasilkan power bawah karena atasnya sudah ada oke oke mungkin seperti itu ya jadi bagi kalian yang ingin merubah motor Astra Grand penjualnya bisa meniru apa yang saya kerjakan disini jadi untuk titik pickupnya kalian jangan jauh-jauh dari angka 15 derajat ya bisa dengan menggunakan 16 derajat atau 14 derajat silahkan kalian tentukan sendiri bagaimana maunya dari engine kalian jadi untuk ajwannya saya sendiri adalah memakai 15 derajat jadi tetap standar dari panjang pickup dan juga titik pengapian dari motor Sogun atau CDS Sogun ini baik perlu kalian ketahui disini kita tidak bermaksud untuk menggurui siapapun disini kita hanya berbagi pengalaman jadi jangan kalian anggap kita disini menggurui karena kita hanya berbagi seperti itu barangkali apa yang kita bagikan disini bermanfaat bagi orang-orang di luar sana baik mungkin seperti itu tutorial yang dapat saya berikan mengenai cara mencari timing derajat pengapian astragren jika menggunakan CDS Sogun baik kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat salam otomotif